Halo semuanya, kembali lagi di channel United Roblox of Indonesia Gua Artes atau BCD Panggil Bianget Nah kita tuh kemarin udah ngebuat community post Tapi jadi sebelumnya ini video itu berbeda dari yang lain Karena ya kemarin kita udah ngebuat post tuh ya Yang ngomongnya tuh, kalian penasaran gak cara kita nge-record gameplay di Roblox? Kalau iya, Uri bakal ngelanjutin tutorial UBS Studio yang pernah kita buat tahun kemarin Siapa tau kalian mau jadi youtuber gaming Roblox juga Nah disitu itu yang nge-vote ada lumayan banyak loh Yang nge-vote ada 3400an Dan 95% dari 3400 ini itu ngomong ya atau tunjukin dong, kak aku penasaran Nah temen gua, ini yang namanya Uli Hermudia itu bakal ngasih tau kalian bagaimana cara nge-record di OBS Dan disitu jangan lupa juga si Uli ini Dia tuh punya Twitch, follow Twitchnya dan kalo kalian gabut kalian bisa nonton pas dia live Nah kita langsung serahkan aja ke Uli Halo temen-temen United Troposoft Indonesia Nama gua Uli Hermudia, biasa dipanggil Uli atau Uli ID Buat kalian yang belum tau gua, gua itu salah satu streamer di channel Twitch United Troposoft Indonesia Selain Bang Artes dan Bang Asgaf Buat kalian yang belum follow Twitchnya United Troposoft Indonesia Lagi ada di bawah ya Nah mungkin banyak dari kalian yang tau bahwa baru beberapa bulan ini Uli itu sering banget streaming di Youtube Dan bahkan sekarang baru aja mulai streaming di Twitch Dan sekarang mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya Aku juga pengen jadi live streamer Ya, ayo kapan-kapan gua bikin video tutorial cara mulai ngelive streamnya Nah inilah kenapa gua bikin video ini Agar kalian juga bisa memulai streaming Tanpa lebih lama lagi, mari kita mulai tutorialnya Agar kalian bisa memulai streaming, kalian perlu tiga hal Yaitu sebuah komputer yang cukup mumpuni untuk streaming Software buat streaming Dan platform streaming pilihan kalian Untuk video tutorial ini kita akan fokus ke satu software Yaitu OBS Studio Dan kita juga akan fokus cara streaming di Youtube Karena Youtube adalah platform streaming paling populer di Indonesia Untuk streaming di Twitch, nanti gua bakal buat videonya tersendiri Jadi, perlu seberapa kuat sih komputer kalian buat memulai streaming? Nah, menurut gua ini masalah yang paling rumit buat memulai streaming Menurut gua hal yang paling penting dari komputer kalian untuk memulai streaming adalah Processor dan GPU dedicated Kenapa? Karena kalian perlu ingat bahwa komputer kalian perlu cukup tenaga untuk menjalankan streamnya Dan Roblox secara bersamaan Memang, seberapa berat streamnya buat kinerja komputer kalian Akan bergantung pada empat hal Yaitu game yang kalian akan mainkan Dan juga setinggi apa resolusi, frame rate, dan bit rate kalian Kalau resolusi dan frame rate, harusnya teman-teman kalian udah tau Kedua hal itu menentukan seberapa tajam dan halus stream kalian akan terlihat Sementara bit rate itu menentukan kecerdian stream kalian Jumlah bit rate yang optimal itu bergantung pada resolusi stream dan kecepatan koneksi internet kalian Semakin tinggi bit rate, resolusi, dan frame rate kalian Semakin bagus stream kalian akan terlihat Tapi kalian harus memikirkan juga seberapa kuat komputer dan koneksi internet kalian Jadi, menurut gue Patokan komputer yang bagus buat streaming minimal 720p 60fps itu Seenggaknya punya prosesor quad core dengan clock speed minimal 2,5 GHz Sebuah GPU dedicated yang terpisah dari prosesor komputer itu sendiri Dan, kalau menurut gue pribadi, RAM minimal 6 GB Salah satu hal penting lainnya yang perlu dipikirkan sebelum memulai streaming adalah kecepatan koneksi internet kalian Kalau kalian biasanya lebih peduli kecepatan download untuk keseharian kalian Kalian lebih perlu memperhatikan kecepatan upload untuk streaming Menurut gue, kalau kalian mau memulai streaming, kalian perlu kecepatan upload seenggaknya 10 Mbps Tentunya, lebih tinggi kecepatannya lebih baik Dan juga, pastikan gak ada orang lain di rumah kalian yang pakai internet kalian saat kalian streaming Hal lain yang gak sepenting hal-hal yang gue sebut tadi Tapi, gue tetep rekomendasiin biar stream kalian kelihatan dan kedengeran lebih cakep Adalah sebuah mikrofon dan sebuah webcam Oke, setelah kalian sudah menyiapkan peralatan streaming kalian Kalian juga harus pastikan dulu apakah akun YouTube kalian bisa dipakai buat streaming atau enggak Syarat agar akun YouTube kalian bisa dipakai untuk streaming adalah Akun kalian harus diverifikasi oleh YouTube dengan cara memasukkan nomor HP kalian ke YouTube Cara buat mastiin agar akun YouTube kalian bisa dipakai buat streaming Kalian buka YouTube kalian ini Terus, kalian klik foto profil kalian Terus, klik settings Klik tombol channel status and features Oke Nah, disini kalian klik tombol verify Di layar ini, kalian perlu memilih negara di mana kalian tinggal Dan kalian harus pilih apakah kalian mau kode verifikasinya dikirim lewat telepon atau SMS Masukin nomor telepon kalian Terus, kalian tinggal klik submit Kode verifikasi kalian akan dikirim lewat telepon Begitu, akun kalian sudah sukses terverifikasi Akun kalian perlu kurang lebih 24 jam Oke, 24 jam telah berlalu dan sekarang akun kalian bisa dipakai streaming Oke, hal pertama yang kalian perlu lakukan tentunya adalah buka aplikasi OBS kalian Di saat kalian pertama kali buka aplikasi OBS Kalian akan disambut dengan layar ini Karena kita fokusnya buat streaming Tentunya kita akan pilih optimize for streaming Ya Di layar berikutnya ini Pilih base resolution keinginan kalian Kalau buat streaming, gue saranin pakai 1080p Nah, terus Kalian juga bisa milih Buat streaming di 30 fps atau 60 fps Nah, di layar selanjutnya Karena untuk sekarang ini kita fokus ke YouTube Tentunya kita akan pilih YouTube Ya, jadi di drop down menu service ini Pilih YouTube slash YouTube gaming Di layar ini juga kalian akan diminta stream key YouTube kalian Untuk mendapatkan stream key kalian Kalian buka YouTube di browser kalian Terus klik tombol kamera ini di pojok kanan atas Terus klik go live Di layar live streaming ini kalian bisa edit judul live stream kalian Edit deskripsi, edit thumbnail, kategori streaming Sama nama gamenya Jadi, begitu kalian udah post Dengan info streamingnya Kita harus copy stream key ini Oke, terus Begitu kalian udah dapet stream key kalian Kalian balik lagi ke OBS Terus kita paste Sebelum kita nambahin Apa-apa di layar OBS kita ini Kita Baiknya Cek ulang lagi Setting on OBS kita ya Dan menekan tombol settings Terus klik output Lalu ganti mode output kalian ke advanced Untuk pilihan encoder Saran gua sih Buat ngeringanin beban CPU kalian Kalian bisa pakai GPU kalian Buat nge handle stream kalian Buat para pengguna nvidia Pakai pilihan namanya nvenc N-V-E-N-C Buat para pengguna AMD Kayak gua Pakai pilihan H264 Slash AVC encoder Untuk target bitrate ini Ini tergantung sama resolusi dan kecepatan internet kalian Kalian bisa pakai tabel ini Untuk menentukan jumlah bitrate terbaik untuk stream kalian Semakin besar jumlah bitrate Semakin berat beban kinerja prosesor dan koneksi kalian Untuk pilihan preset Karena kita akan streaming di youtube Pilih youtube streaming Begitu kalian puas dengan settingan output kalian Kalian bisa klik apply Berikutnya kalian perlu cek settingan audio kalian Nah lihat kolom desktop audio Kalau masih bilang disabled Klik kotaknya Terus ganti ke speaker slash headphone Kalau buat gua Nah buat microphone kalian Buat ke detect sama OBS Kalian perlu ke kotak mic slash auxiliary audio Nah terus klik Mikrofon kalian Setelah itu klik apply Nah sekarang kita perlu cek settingan video Untuk output resolution dan common fps value Sekali lagi Kedua hal ini tergantung dengan koneksi dan komputer kalian Saran gua minimal streaming di 720p dengan frame rate 30 fps lah Nah jadi set output scale resolution ya Bukan base canvas resolution Tapi output scale resolution Kalau ini gua saranin Kalau komputer kalian kuat banget Itu pakai 1080p Tapi buat kebanyakan orang gua saranin di 720p aja Oke Dan sama juga dengan common fps value Gua saranin pakai 30 atau 60 fps Oke Begitu kalian udah puas dengan settingan video kalian Klik apply Agar OBS bisa melihat layar komputer kita Kita perlu klik tombol plus Ini ya di bawah kotak sources Terus klik display capture Dan begitu Keluar layar ini Tinggal klik ok aja Dan klik ok lagi Dan Kita bisa ngatur Layar Ukuran layarnya Kayak gini Pastiin Layar kalian memenuhi seluruh layar OBS kalian Dengan cara Klik kanan Transform Fit to screen Nah buat kalian yang pakai webcam Kayak gua Caranya sama Kayak nambahin layar kalian Klik tombol plus Tapi kali ini pilih video capture device Klik ok Terus pilih webcam kalian Ya seperti ini Oke sup Nah ini juga sama Pake Kotak merah ini Terus kalian juga bisa Ngatur Letak webcam yang mau di mana Begitu kalian puas dengan Tampilan stream kalian Ada baiknya Kalian mengetes audio kalian terlebih dahulu Sebelum memulai streaming Kalian bisa tekan Start recording Dan kalian ngomong-ngomong Di mic kalian Begitu udah cukup ngetesnya Kalian bisa tonton Hasil rekaman kalian Di folder Videos Kalian Di file explorer Nah begitu kalian puas dengan Suara Stream kalian Kalian bisa mulai Stream kalian Oke Untuk memulai stream Kalian klik start Streaming nya Nah terus Kalian harus kembali ke Page live stream youtube kalian Buat Ngecek apakah YouTube bisa menerima Koneksi kalian Kalau ya Maka selamat Kalian sudah live Tapi kalau kalian Entah kenapa YouTube nya Gak bisa nerima Live stream kalian Mungkin kalian harus Cek ulang Stream key kalian Pesan chat Yang kalian terima Selama live stream Juga bisa kalian lihat Disini Begitu kalian sudah live Kalian tinggal Buka Roblox kalian Pilih game Yang mau dimainin Dan kalian tinggal main deh Dan tenang Live stream kalian Akan Berjalan di background Oke Nah Kalau udah ngerasa cukup Streaming nya Kalian tinggal Tekan Ini ya Stop streaming Di OBS Nah Terus kalian Juga perlu Klik Entry Di YouTube Kita pilih-pilih Browser Terus kita klik End stream Nah Live stream yang Kalian Barusan Rekam Kalian bisa tonton Di Channel YouTube kalian Dan demikianlah Tutorial gua Buat cara Memulai live stream Di YouTube Ingat Tutorial ini Cuma tutorial basic doang Ada banyak banget Fitur di OBS Yang gua belum sebut Di video ini Kayak nambahin Overlay social media kalian Overlay donasi Chat Dan lain-lain Untuk semua fitur ini Mungkin Nanti gua bakal Bikin videonya tersendiri Oke Sampai segini dulu Tutorial basic Live stream YouTube gua Gua pengen Mengucapin Makasih ke Bang Artes Buat Ngebolehin gua bikin video ini Kalo kalian suka video ini Klik tombol like di bawah Dan buat Yang pengen Video kayak gini lagi Jangan lupa Buat subscribe Kalo masih ada pertanyaan lagi Tolong tulis di Komentar di bawah Gua pamit dulu Dan Makasih buat semua Yang nonton video ini Adios Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax